Dipendekkan cerita, setiap malam mereka hanya bercahayakan lilin kerana tidak ada bekalan elektrik yang bersambung sampai ke rumah sewa tersebut. Rumah sewa itu merupakan bekas tinggalan rumah para pekerja kontrak terdahulu. Selamat datang ke channel Teh Tarik Go, di mana kami membawakan kepada anda alkisah cerita rakyat yang menarik dan original dari seluruh Borneo. Ikuti perkongsian berikut. Tahun kejadian di tempat itu, 1998. Cerita yang ingin dikongsikan oleh pencerita kali ini merupakan pengalaman dan kisah benar hidup keluarga pencerita sendiri dari point of view sebagai seorang anak pada ketika itu. Semuanya bermula ketika mereka menduduki rumah sewa yang pertama. Rumah sewa itu terletak di pekan Nabalusabah. Sebenarnya rumah itu bukanlah untuk disewakan, kerana rumah itu adalah peninggalan kontraktor yang menjalankan kerja-kerja memasang kalbut beberapa tahun sebelum. Walaupun sudah usang kini, tempat yang dimaksudkan masih wujud sehingga ke hari ini dan tidak lagi berpenghuni. Namun, tanggapan itu bergantung kepada maksud sebenar berpenghuni. Letaknya rumah usang itu tidak jauh dari pekan Nabalus. Di kawasan berdekatan rumah masih terdapat bekas-bekas kalbut dan jentera berat. Ia mempunyai pagar yang sudah dimamah usia dan satu tapikung kecil di bahagian tepi rumah. Ketika kejadian ini terjadi, pencerita masih di sekolah tadika dan adik pula baru berumur empat tahun. Pada kebanyakan masa, mereka tinggal bersama ibu kerana bapak pencerita bekerja sebagai pemandu lori, jadi jarang-jarang bapak dapat pulang ke rumah. Dipendekkan cerita, setiap malam mereka hanya bercahayakan lilin kerana tidak ada bekalan elektrik yang bersambung sampai ke rumah sewa tersebut. Rumah sewa itu merupakan bekas tinggalan rumah para pekerja kontrak terdahulu. Pekerja-pekerja kontrak di Borneo kebiasaannya datang dari pelbagai suku, termasuklah dari negara-negara jiran berdekatan. Rekaan rumah agak luas jika disukat sepenuhnya dari dapur hingga ke ruang tamu, walaupun hanya mempunyai dua buah bilik tidur. Oleh sebab keadaan rumah agak luas berbanding rumah-rumah lain, mereka tiga beranak akan selalu bersama-sama kemana saja. Malah ibu cuci kain juga mereka berteman bertiga. Pada satu malam, ketika ibu sedang mencuci kain di bahagian dekat dapur rumah, tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh sesuatu. Dari celah pintu yang terbuka, mereka ternampak dengan jelas satu lembaga sedang menolak pintu tersebut dan cuba masuk. Makhluk itu berbadan segelap malam dan bermata merah menembusi kegelapan. Dengan penuh ketakutan, ibu cepat-cepat menolak pintu tersebut, disertai pencerita dan adiknya yang turut sama membantu menolak daun pintu tersebut. Walaupun mereka dalam keadaan panik dan amat ketakutan, semangat untuk memastikan keselamatan semua orang semakin kuat. Ibu semakin keras berusaha menolak daun pintu dan cuba mencapai selak pintu untuk menguncinya. Pada masa itulah makhluk itu bersuara dengan garau. Tinggalkan tempat ini. Ini bukan tempat untuk manusia tinggal. Walaupun terketar-ketar, ibu terpaksa juga menjawab dengan nada yang berat. Macam mana juga? Kami sudah berusaha mencari tempat berteduh dan inilah yang kami dapat buat masa ini. Beri kami masa dan kami akan keluar dari sini. Kedengaran dengusan nafas yang sangat kuat, makhluk itu berdiri lama di luar pintu dan merenung ke arah mereka melalui bukaan pintu yang kecil. Ibu cakap ulang-ulang, tolonglah beri kami masa. Mereka semua masih berusaha untuk menolak daun pintu. Tanpa disedari, dengan kekuatan kudrat yang tidak terduga, mereka berjaya menutup pintu dan mengunci selak pintu akhirnya. Selepas itu, ibu terus membawa mereka dua beradik masuk dan berkunci ke dalam bilik. Sejak kejadian ngeri itu, tiap-tiap malam, ibu akan tidur di tengah-tengah mereka dua beradik untuk membolehkan ibu menutup telinga mereka berdua. Kerana setiap malam, makhluk itu datang dan mencakar setiap dinding di rumah sewa mereka itu dan ibu tidak mahu mereka menangis ketakutan disebabkan gangguan makhluk itu. Sehinggakan pada satu malam, ibu didatangi mimpi aneh tentang rumah itu. Ibu bermimpi di bahagian pagar depan rumah. Kelihatan ramai manusia berdiri di situ, tetapi tidak punya sebarang cahaya kehidupan di mata, seperti mayat-mayat yang berdiri. Semua orang di situ kelihatan melekat pada pagar dan kesemuanya menoleh ke arah ibu. Hari-hari berikutnya, ibu tidak putus asa berusaha dan bertanya kepada semua penduduk kampung sekitar sekiranya ada rumah lain yang boleh disewa. Mujurlah mereka bernasib baik kerana akhirnya mereka dapat juga berpindah ke rumah sewa lain di kampung tersebut yang ternyata lebih aman dan nyaman untuk mereka tinggal. Namun pertanyaan tentang siapa atau apa sebenarnya makhluk itu terus menghantui kita semua. Berdasarkan cerita-cerita sekitar, makhluk itu adalah entiti jahat yang telah lama menetap di rumah tersebut. Dan itu boleh terjadi sekiranya rumah sewa itu pernah digunakan untuk upecara ritual pemujaan pada lama dahulu yang telah menarik entiti alam lain ke rumah tersebut. Entiti tersebut akan menghalau sesiapa sahaja yang berani mendiami kediaman asal mereka. Pengalaman di rumah pertama pencerita di Nabalu telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam kepada mereka dan telah mengajar mereka tentang ketabahan dan keberanian dalam menghadapi apa jua ketakutan, apatah lagi untuk sentiasa waspada terhadap tempat tinggal yang akan disewa atau duduki. Sebelum kami akhiri episod ini, janganlah kita hanya melihat dari segi harga atau kemudahan semata-mata, tetapi perhatikan juga dari segi keselesaan dan kenyamanan sekitar. Terkadang, tempat-tempat dengan sejarah yang gelap akan memberi pengalaman pahit kepada penghuninya. Akhir sekali, semoga cerita ini dapat memberi sedikit iktibar kepada kita walaupun hanya sekecil kuman. Terima kasih kerana menonton. Teruskan mengikuti kami di channel Teh Tarik Go. Follow, like dan share. Sekian cerita untuk kali ini. Terima kasih yang tertinggi dari kami kepada yang follow, subscribe, like dan share video ini. Kami membawakan kepada anda cerita menarik dan original dari seluruh Borneo. Kongsikan pengalaman menarik anda kepada kami untuk peluang mendapatkan cenderah hati eksklusif daripada Teh Tarik Go.